Ilang tahun politik di mana Menko Polhukam, Mahfud MD mengakui tidak sedikit calon legislatif maupun kepala daerah yang kerap menjadi korban kriminalisasi dalam proses pemilu. Mahfud mengaku ada bakal calon yang sampai tidak bisa terpilih hingga takut mendaftar untuk ikut pemilu setelah menjadi korban kriminalisasi. Hal ini disampaikan Mahfud saat merespon soal sikap Jaksa Agung ST Burhanuddin yang meminta jajaran Kejaksaan Agung untuk menunda proses pemeriksaan yang melibatkan calon presiden, wakil presiden, calon legislatif hingga calon kepala daerah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi selama pemilu 2024. Mahfud mengatakan Kejaksaan Agung juga telah mengumumkan kebijakan untuk menunda penanganan perkara dugaan tipikor hingga selesai proses hukum. Khusus untuk Pilpres, proses hukum ditunda hingga tanggal 14 Februari 2024. Sementara itu khusus Pilkada, proses akan dihentikan hingga November 2024 atau hingga Pilkada berlangsung. Karena sering kali kalau ada pemilu, itu para calon sering dikriminalisasi dengan laporan-laporan yang kemudian sering tidak terbukti sehingga dia sudah terlanjur jatuh namanya dan tidak terpilih bahkan tidak berani mendaftar juga. Nah sekarang Kejaksaan Agung kembali mengumumkan kebijakannya untuk pencalonan dalam kaitan dengan pemilu, kasus-kasus korupsi supaya ditunda dulu sampai pemilu selesai. Yang Pilpres dan legislatif ya ditunda sampai dengan tanggal 14 Februari. Yang Pilkada sampai dengan November atau kapan Pilkada itu dilakukan. Itu hanya ditunda. Ditunda dulu penyelidikan dan penyidikannya. Terima kasih telah menonton!